Pemirsa banjir bandang yang melanda dua desa di puncak Bogor, Jawa Barat menimbulkan kepanikan ratusan warga di desa Tugu Utara. Beruntung kejadian berlangsung siang hari sehingga warga sempat menyelamatkan diri. Hingga selasa siang tercatat ada 474 warga yang mengungsi di tiga titik di wilayah Gunung Mas. Inilah detik-detik sesaat setelah terjadi banjir bandang di puncak Bogor, Jawa Barat hari ini. Ratusan warga kampung Rawa Dulang, desa Tugu Selatan terlihat berlarian menyelamatkan diri dari air bah. Ratusan warga ini kemudian ditampung di tiga titik di kawasan wisata Gunung Mas yaitu di Komplek Wisma Tamu, Kampung Pensiunan dan sebagian di rumah warga. Warga mengaku bencana banjir bandang ini berlangsung begitu cepat sehingga mereka tak sempat menyelamatkan harta benar. Selain itu, suara gemuruh banjir juga membuat warga panik. Hingga selasa sore, warga masih mengungsi lantaran takut adanya banjir susulan. Terus anak saya ribut, kenapa masih diem di rumah? Di depan sudah kalang kabut. Saya kira ada apa, eh air sudah turun. Malah sekarang rumah kakak saya yang kena, yang patuh. Sudah punya bayi, saya langsung ambil bayi apa-apa, dinyelapin sendiri saja. Daripada tidak, apalah yang penting harta benar kan bisa dicari. Yang pentingnya waduh pak, mudah-mudahan saya seumur di Gunung Mas baru sekarang sampai kejadian ini. Disuruh keluar ada banjir, ada banjir katanya gitu. Dilihatnya itu emang di rumah belakang sudah besar air, dikira bukan banjir. Ibu selamat sama keluarga. Selamat, iya ini. Bawa anak saja cucu ini. Cuma rumah anak saja yang kebawa itu.